Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa BNN Provinsi Jambi amankan sabu dan ekstasi senilai 14,5 miliar rupiah. Tiga orang diamankan petugas, mulai dari kurir hingga penadah barang haram tersebut. Asril warga Kelurahan Tungkal 3, Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi tidak berkutik saat petugas BNN Provinsi Jambi menghentikan mobilnya di Desa Sungai Paur, Kabupaten Batanghari. Petugas langsung menggeledah kendaraan dan mendapati kardus yang berisikan 7 kg sabu dan 5.000 butir pil ekstasi. Barang haram tersebut akan dibawa ke Bungo. Sementara di Bungo, petugas juga meringkus Derry Saputra yang merupakan pengedar barang haram tersebut. Selain Derry, hasil pengembangan terhadap Asril, barang haram tersebut sempat sebagian diserahkan ke Sukardi di kawasan ex-lokalisasi Pucuk, Kota Jambi. Sekitar 3 kg sabu diamankan dari Sukardi yang merupakan warga Sumsal. Dari hasil pemeriksaan sementara, barang haram 10 kg sabu dan 5.000 butir pil ekstasi akan diedarkan di Provinsi Sumatera Selatan dan Jambi. Sukardi dan Asril dijanjikan upah senilai 50 juta rupiah jika berhasil menyelundupkan narkoba asal Aceh tersebut. Sementara petugas masih menyelidiki pengendali penyelundupan narkoba tersebut. Syukur Alhamdulillah pada narkotika nasional Provinsi Jami, khususnya Kabin Berantas dan seluruh tim, telah berhasil mengungkap kasus narkotika yang tentunya ini paling besar. Karena barang putihnya, burto 10 kg sabu dan 1 bukus ekstasi sebanyak 5.000 butir. Untuk proses penyelidikan, para pelaku ditahan di rutan BNNP Jambi. Para pelaku akan dikenakan undang-undang narkoba dengan ancaman penjara hingga seumur hidup. Ari Haryono, TV Rijambi melaporkan.